Kita beralih ke informasi lain, pemirsa sebanyak 80 ribu petasan berbagai ukuran ditemukan petugas di sejumlah warung di Tangerang. Seluruh petasan yang disita akan dimusnahkan, namun sayangnya pemilik warung yang menjual petasan hanya diberi peringatan. Anggota Polres Metro Tangerang menggerebek sejumlah warung kelontong yang dijadikan tempat penyimpanan ribuan petasan. Dari tiga lokasi yang berbeda, yakni Paku Haji, Kosambi, dan Teluk Naga, di Kabupaten Tangerang, petugas menyita 80 ribu petasan dari berbagai ukuran. Para pemilik warung mengaku hanya berjualan dan mengambil petasan dari kawasan Legok dan Parung Banjang. Petugas pun hanya memberikan peringatan kepada pemilik warung agar tidak kembali berjualan petasan, di mana puluhan ribu yang diamankan, rencananya akan dimusnahkan dengan cara disiram air. Kepolisian Polres Bondowoso berhasil mengamankan Dua orang tersangka dengan barang bukti bahan peledak bubuk mercon sebanyak 160 kg, 500 selongsong, dan 4.700 sumbu mercon siap pakai. Rencananya mercon dan bubuk mesiu beserta selongsong mercon ini akan dijual ke beberapa kabupaten sekitar Bondowoso seperti Jember, Situbondo, dan Banyuwangi. Kasus ini pun akan terus dikembangkan karena duga para tersangka merupakan jaringan besar mercon di Jawa Timur. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman di atas 12 tahun penjara. Sementara itu kepolisian Sabara, Polres Gerobogan pun merazia pedagang kembang api di kota Purwodadi. Satu persatu polisi mengisir dan memeriksa kembang api yang dijual. Tidak keringgalan surat izin penjualan juga ikut diperiksa. Dari hasil razia, polisi tidak menemukan petasan berbahaya yang menjadi target operasi. Razia ini pun digelar untuk menindaklanjuti keresahan warga yang khawatir akan petasan berbahaya bagi keselamatan anak-anak. Polisi pun menghimbau kepada para pedagang untuk tidak menjual kembang api dan petasan ilegal yang membahayakan jiwa. Dan jika tetap nekat menjual, pedagang akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Terima kasih telah menonton!